Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Gary Chapman yang menulis buku Bahasa Cinta Nah setiap orang ternyata bahasa cintanya itu berbeda-beda sehingga kalau kita tidak mengerti bahasa cinta yang kita mau cintai itu apa kita bisa mencintai tapi yang dicintai tidak merasa dicintai Nah contoh misalnya seorang ayah dia bekerja dengan rajin dia menghasilkan uang, dia memberikan semua kebutuhan anaknya dan anaknya tidak merasa dicintai anaknya malah merasa, papa ini sibuk kerja terus ya papanya marah lah aku ini kan kerja buat mencintai kamu ternyata ada perbedaan persepsi mengenai bahasa cinta si anak yang tidak dimengerti oleh ayahnya Nah karena itu kita perlu mengerti bahasa cinta setiap individu yang kita cintai sehingga kita memberikan menu yang tepat Nah bagi beberapa orang misalnya anak atau pasangan mungkin bahasa cinta itu bukan uang atau dicukupi kebutuhannya tapi misalnya quality time jadi bagi anak Profesor Gregory Slaton berkata bahwa love is time nah itu tentu tidak bagi semua anak ada juga anak yang merasa dicintai kalau dia diberi hadiah tapi ada anak atau pasangan orang yang cintai itu quality time karena itu kalau misalnya anak atau pasangannya jenis ini maka berikan waktu bersama-sama tapi kalau kita workaholic, kita kerja, kita sibuk walaupun demi mereka gitu ya mereka aja gak merasa dicintai jadi mari kita belajar mengenal anak kita mengenal pasangan kita lalu memberikan yang dibutuhkan misalnya dia butuh waktu berikan waktu yang berkualitas dia butuh barang berikan barang yang berkualitas waktu yang berkualitas itu artinya ya menikmati waktu itu bersama-sama bukan hanya berdekatan tapi kebersamaan ya bareng tapi masih sibuk dengan gadgetnya nah ini bukan quality time tapi bareng ngobrol, bercanda, makan bareng sambil bercerita ya bermain bersama-sama, pergi ke mall dan membicarakan hal yang sama terlibat dalam kebersamaan ini menjadi waktu yang berkualitas dan yang diberikan waktu dia merasa dicintai bahasa cinta adalah kebersamaan bukan berdekatan ada fenomena begini ada yang ngasih tau kalau kamu ke restoran coba lihat ada dua laki satu laki, satu perempuan dua orang, satu pasang makan bersama wah mereka saling melihat saling bercerita nah itu orang pacaran tapi kalau dua orang sambil pegang HP atau lihatnya itu celinguk sana celinguk sini itu suami istri jadi sering suami istri sudah tidak bersama-sama berdekatan sih tapi tidak bersama-sama dalam arti gak berbicara gak ngobrol nah quality time waktu yang berkualitas waktu yang digunakan untuk bersama-sama kebersamaan ini menjadi bahasa cinta dari banyak orang banyak tipe orang yang bahasa cintanya kebersamaan maka kita berikan dia kebersamaan bukan hanya berdekatan dua-duanya main gadget gak ada pembicaraan itu bukan berkualitas mari kita belajar untuk terlibat bagi pasangan anak yang memang suka kebersamaan karena ada juga yang suka menyendiri tapi bahasa cintanya pemberian pengabdian bahasa cintanya hal yang lain lagi setiap orang unik kita belajar keunikannya kita bisa mencintainya dengan kualitas yang lebih baik waktu bersama keluarga tidak pernah ada kalau tidak diadakan karena waktu itu sebenarnya tergantung prioritas kita untuk apa karena itu berikan prioritas untuk keluarga prioritas untuk anak-anak supaya dengan demikian kita bisa menyediakan waktu buat mereka karena bagi mereka waktu itulah bahasa cintanya mereka kita kaya kita sukses kita berhasil kalau keluarga kita gak bahagia maka tentu kemuliaan hidup kita ini tidak maksimal kebahagiaan kita gak maksimal sediakan waktu bagi keluarga dan nikmatilah kehidupan yang lebih berkualitas lebih berbahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura salam dasyat luar biasa selamat menikmati